Ya, pesepeda kembali menjadi korban penjambretan. Kali ini korbannya wanita yang sampai terjatuh saat mempertahankan barangnya. Rekamaan kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi penjambretan pada seorang wanita di jalan Letuhar-Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor memepet korban dan langsung merampas barang yang diduga merupakan ponsel milik korban. Naas, korban yang sempat berupaya mempertahankan barang miliknya, justru terjatuh hingga tersungkur ke trotoar jalan. Itu ada sepeda, ada cewek bersepeda. Di pinggir sini, bang, tapi belakangnya ada mobil. Tapi apa, jambretnya nyalip mobilnya, nyalip sebelah kiri, terus langsung nyambret, terus dorong itu cewek. Jatuh, langsung jatuh. Jatuhnya langsung ke trotoar, ceweknya itu. Tim unit 2 Subdit Jatandras, Direktorat Reskrimumpol dan Metro Jaya, bersama Polsek Menteng, Jakarta Pusat, bergerak cepat memburu pelaku jambret. Setelah melakukan penyelidikan, petugas langsung mendatangi kediaman salah seorang pelaku berinisial BG di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. BG pun tak berkutik saat diringkus dan mengakui perbuatannya. Usai menangkap BG, petugas juga meringkus pelaku lain berinisial AW di Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Yakni, BG sebagai pengendara sepeda motor, AW sebagai eksekutor. Petugas selalu menangkap pelaku lain berinisial AK di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat yang menjadi penadah. Bersama barang bukti, telepon genggam hasil kejahatan dan alat konsumsi sabuk yang ditemukan. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ren Dianto melaporkan untuk NET.